Intro Upati Nganjuk Novi Rahman Hidayat kembali merotasi sebanyak 84 pejabat struktural di lingkungan pemerintah Kabupaten Nganjuk. Puluhan pejabat S3 dan 4 yang akan dilantik mengikuti pengambilan sumpah jabatan di ruang rapat Anjuk Ladang dan sebagian di aula kantor Inspektora Daerah Kabupaten Nganjuk secara virtual. Para pejabat S3 dan 4 yang dimutasi merupakan para jamat, sekretaris jamat, kepala bidang, kepala bagian hingga para kepala seksi. Sementara dari data pelantikan Bupati Nganjuk, sedikitnya ada 18 jamat dan sekjam yang dimutasi menerima jabatan baru. Para pejabat yang dilantik ada yang bergeser menjabat sebagai jamat di daerah lain, ada juga yang menjabat sebagai kabit hingga sekretaris dinas. Bupati Kabupaten Nganjuk Novi Rahman Hidayat menjelaskan mutasi puluhan pejabat S3 dan 4 ini dilakukan untuk mengisi pos atau jabatan yang kosong. Pihaknya mengatakan dengan adanya formasi jabatan baru ini diharapkan para pejabat dapat meningkatkan pelayanan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Nganjuk dengan maksimal. Pihaknya juga berpesan kepada seluruh ASN yang baru dilantik untuk tidak menjadikan sebagai motor penggerak perpecahan di lingkungan Pemkap Nganjuk maupun di masyarakat. Ada 84 kali ini masih banyak lagi yang harus dilantik, tapi berlahap, bertahap sekian, nanti ada lagi yang baru saya. Karena juga pejabat yang kosong juga banyak juga, pejabat yang kosong. Kemudian juga karena pensiun ya, dana pensiun juga banyak juga. Selon 3, selon 4, apalagi selon 2, ada 6, yang kosong juga. Ini kan PR bagi saya untuk bisa menyelesaikan PR ini bersama Pak Segda dan yang lain. Supaya pemerintahan ini maksimal untuk bisa memberikan pengabdian kepada masyarakat. Targetan awalnya seperti apa? Sebenarnya tidak ada target yang muluk-muluk. Yang terpenting bekerja dengan baik, bekerja dengan maksimal, timbuk, dan berikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Itu saja yang saya sampaikan kepada semuanya. Jadi sudah ada target 100 hari, ini sudah ada. Penting enjoy bekerja, nikmati bekerja. Kalau sudah enjoy, sudah nikmatkan akan terus bekerja, 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 dan akhirnya bekerja. Tidak ada lagi beban dalam diri masing-masing, peserta yang baru saya selantik. Setelah mutasi gelombang pertama kemarin, Bupati memastikan akan menggelar mutasi gelombang kedua dengan sasaran pejabat Eslon 2. Keberadaan 6 pos jabatan Eslon 2 yang kosong masih menjadi PR di lingkup pemerintah Kabupaten Nganjuk. Tim Liputan, GPN News, Nganjuk, Jawa Timur Terima kasih telah menonton!